Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat. Keluarga di rumah juga sehat-sehat ya. Hari ini kita adalah pertemuan ke-9 setelah UPS untuk matapulia statistik. Saya akan menjelaskan mengenai materi yang ke-9 yaitu pendudukan atau pendudukan itu termasuk yang terdalam yang namanya statistik induktif. Langsung saja ya saya nanti akan paparkan. Tapi sebelumnya nanti setelah kalian tonton video ini kalian bisa berdiskusi dengan saya kira-kira 40 menit sebelum waktu perkulian berakhir. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan boleh ditanyakan tentang diskusi tersebut dan juga kalau aksen saya akan aksen di 40 menit sebelum kelas berakhir. Oke, jadi langsung saja ya saya mulai untuk materi hari ini. Terima kasih. Oke, teori pendugaan statistik. Ini adalah bagian dari statistik induktif. Apa sih statistik induktif? Statistik induktif adalah pengambilan kesimpulan mengenai nilai sebenarnya dari parameter yang dihitung dari kekulasi yang didasarkan atau perhitungan sampel sehingga kesimpulan tersebut mengandung untuk ketidak pasien atau uncertainty factor. artinya kesimpulan tersebut bisa benar bisa juga salah. Hal ini disebabkan karena data pendugaan atau taksiran dari sampel dapat mengandung kesalahan dalam penarikan sampel atau samping error. Statistik induktif ini meliputi dua hal yaitu teori pendugaan yang akan saya jelaskan nanti untuk tuan sendiri ini dan pengujian hipotesis statistik. Untuk teori pendugaan sendiri ada dua macam pendugaan yaitu pendugaan tunggal, poin estimate, dan pendugaan interval. Pendugaan tunggal. Suatu pendugaan tunggal ialah pendugaan yang terdiri dari satu nilai saja. Misalnya rata-rata konsumsi susu per bulan tiap keluarga sebanyak 35 kaleng. Ini tunggal. Artinya pendugaan dan parameternya itu sama yaitu masing-masing sebesar 35. Pendugaan yang dilambangkan dengan X bar dan parameter yang dilambangkan dengan mu. Kalau di PPTSI ini pendugaan dilambangkan dengan X bar dan parameter yang dilambangkan dengan mu. Jadi karena penduga tunggal dia datanya hanya satu. Jadi ini rata-rata terdiketahuinya rata-rata konsumsi susu per bulan tiap keluarga sebanyak 35 kaleng. Artinya pendugaan atau X bar atau parameter dilambangkan dengan mu adalah sebesar 35. Pertama ya nilai pendugaan dan juga parameternya. Begitupun jika diketahui persentase nasabah yang tidak puas di suatu bank misalnya adalah sebesar 25% atau kita jadikan bilangan 0,25. Terus berarti artinya sama kayak tadi. Karena ini pendugaan tunggal artinya baik pendugaan yang dilambangkan dengan X bar atau parameter dilambangkan dengan mu nilainya adalah sama sebesar 0,25. Oke itu sudah jelas ya yang tadi ya. Pendugaan tunggal sebagai fungsi unsur populasi. Ini ada rumusnya, ada X bar, sigma 1 per N dikalikan dengan sigma SI, sigma SI itu adalah X1 tambah X2 tambah sampai dengan X ke N. Ini ada rumus standar deviasi, ini rumus X bar, X kata-rata, standar deviasi. Rumusnya sudah ada di sini. Nah ini adalah gambar kurva untuk pendugaan tadi untuk gambar ini, apa namanya, diimplementasikan atau diinterpretasikan dalam bentuk kurva. Rumus yang tadi sebelumnya, rumus kata-rata, rumus pendugaan, rumus kata-rata, ini diinterpretasikan dalam bentuk gambar. Dari gambar kurva ini, ini kita membaca kurvanya ya. Dari gambar kurva di atas, dapat dilihat bahwa di antara tiga pendugaan, FX2 adalah yang terbaik. Kenapa? Sebab nilai estimasinya mendekati X bar atau mendekati sampelnya. Setiap penduga adalah variable. Nilai salah satu variable tersebut merupakan nilai taksiran atau estimasi. Jadi, penaksir X bar menghasilkan taksiran pendugaan sebanyak n, yaitu X1, X2, X3, sampai ke Xn. Ini rumusnya nih. Kenapa ini paling baik? Dia adalah titik yang paling tinggi. Titik yang paling tinggi dan lebih mendekati rata-rata yang paling tinggi ini. Apa namanya, penduga yang paling bagus itu rata-rata yang puncak kurvanya paling tinggi. Atau yang paling mendekati dengan X rata-rata. X rata-rata itu biasanya diletaknya di tengah antara kurva 1. Jadi, kalau misalkan ada kurva yang mumpung gini, kalian tarik saja. Nah, ini yang paling berada di tengah adalah titik ini, FX2. Kalau di sini dia terlalu ke kanan, yang ini juga kalau kita tarik dari sini dia terlalu keciri. Jadi, yang paling mendekati dengan X bar atau nilai sampelnya, nilai rata-rata-ratanya yang lebih dekat dengan titik di tengah adalah FX2. Gimana nih? Nanti kalau nggak ada yang ditanya, boleh ditanya sama saya ya. Bisa diskusi. Oke. Terus selanjutnya adalah sifat-sifat penduga. Jadi, penduga ada macam-macam nih. Ini ada penduga tidak bias, unbias estimator, penduga efisien, penduga konsisten. Ini ada tiga jenis penduga. Sekarang ini adalah penduga tidak bias. Jika di dalam sampel random yang berasal dari populasi, rata-rata atau nilai harapan, expected value yang dilambangkan X bar dari statistik sampel sama dengan parameter populasi atau MIU atau dapat dilambangkan dengan estimasi dalam kurung X bar sama dengan MIU. Jadi, ini kalau penduganya tidak bias, diketahuinya itu kalau misalkan nilai rata-rata sama dengan nilai populasi. Jadi, kalau misalkan diketahui baru sampel dan populasi sama, itu berarti penduganya tidak bias. Jadi, penduga itu adalah kaksiran nilai, kira-kira sampel. Jadi, kalau penduganya tidak bias, berarti X bar sama dengan MIU. Ini adalah grafik atau kurva yang mengambangkan bahwa penduga bersifat tidak bias. Kalau ini penduga bersifat bias, jadi X bar tidak sama dengan MIU atau rata-rata, tidak sama dengan parameter populasi. Kan tadi kalau parameter populasi sama-sama dengan nilai harapan atau expected value. Kalau ini tidak sama nilainya. Lanjut, yang kedua adalah penduga efisien. Penduga efisien adalah penduga yang tidak bias, termasuk yang tidak bias dan mempunyai varian terkecil, X, X, X kuadrat dari penduga-penduga lainnya. Ini nilainya X, X satu kuadrat lebih kecil daripada X, X dua kuadrat. Jadi, mempunyai varian terkecil berarti yang mana-mana. Kalau varian terkecil dia X, X satu kuadrat ya. Jadi, kalau yang semakin tinggi, berarti ini adalah yang paling kecil, varian terkecil. Dibanding penduga-penduga lainnya. Ini yang warna biru penduga lainnya. Sekarang, yang ketiga adalah penduga konsisten. Penduga yang konsisten adalah nilai dugaan X bar yang semakin mendekati nilai yang sebenarnya MIU dengan semakin bertambahnya jumlah sampel. Ini di sini sampelnya kecil, n-nya kecil. Terus, lama-lama n-nya jadi besar, n-nya sangat besar, n-nya tak terhindar. Berarti, yang paling mendekati dengan MIU atau rata-rata adalah yang n tak terhingga. Karena semakin banyak jumlah n-nya, itu semakin mendekati nilai yang sebenarnya. Katanya, kalau penduga konsisten. Dengan semakin bertambahnya jumlah sampel, jadi semakin mendekati nilai yang sebenarnya. Jadi, ini kalau dikatakan baris, berarti yang paling mendekati adalah yang warna biru. Berarti yang warna biru ini semakin mendekati untuk penduga konsisten. Sekarang adalah pendugaan interval. Tadi sudah ada penduga tidak bias, penduga bias, penduga konsisten, terus ada juga penduga efisien, yang terakhir adalah pendugaan interval. Pendugaan interval adalah menyatakan jarak di dalam suatu parameter populasi yang mungkin berbeda. Jadi, data ini dari mana sampai mana ada intervalnya, ada jaraknya. Kita langsung tajam. Ini adalah rumus untuk interval pendugaan. Kita langsung contoh soal supaya nggak bingung. Ini boleh diketahui bahwa rumusnya untuk interval pendugaan adalah S kurang ZX. antara S kurang ZX sampai dengan S kurang ZX sampai dengan S plus ZX. Jadi, nilai ini sampai dengan ini. Jadi, interval antara nilai yang didapat dengan rumus S minus ZX dan sampai dengan interval S plus ZX. Ini adalah rumus interval untuk pendugaan yang dilambangkan dengan C. Probabilitas tingkat peryakinan yang dalam praktek sudah ditentukan banget. Ini sudah ada penjelasannya ya. S-nya apa, P-nya apa, P-nya apa. Langsung nggak contoh soal saja. Nah, ini ada kurva yang menentukan jumlah senpa tiap stratum. Stratum untuk setiap data lah ya, untuk setiap stratum. Nah, pada gambar terlihat untuk interval keyakinan 95% terhubungkan dengan nilai Z antara minus 1,96 sampai dengan 1,96. Kita bahas yang pertama dulu nih. Minus 1,96 sampai dengan 1,96. Berarti tadi kan interval itu ada jaraknya. Nah, jadi dari data mana sampai data mana. Ini adalah Z1 minus 1,96 sampai dengan 1,96. Itu adalah untuk interval 95%. Berarti dari sini sampai sini. Yang dihargai itu ini. Ini adalah untuk interval 95%. Terus, kenapa dapat 1,96? Ini kalau kalian cari di 0, di tabel Z. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau di cari di tabel Z, kenapa nilainya adalah 1,96? Itu adalah karena tingkat probabilitasnya adalah 95%. Artinya, kalau dia dibagi dua di sebelah kanan, karena tadi latihan di tengah kan, dia kena ke kanan dan kena ke kiri dari kurva. Berarti kalau 0,95 dibagi dua, itu adanya dapatnya adalah 0,475. 0,475 kita cari di sini. Jadi, kalau kemarin kita nyari Z yang diketahui, kita cari angkanya. Sekarang kita diketahui angkanya, kita cari Z-nya. 0,475. 0,475 adanya di sini. Jadi, 1,96. Jadi, kalau misalkan mau diapal ini juga bisa. Kalau misalkan probabilitanya sudah diketahui 95%, berarti nilai Z-nya itu 1,96. Itu selalu. Jadi, rata-rata tingkat probabilitasnya itu 95%, 90%, dan 99%. Z-nya tidak jauh-jauh dari situ. 95% berarti kan dia tingkat error-nya 5%. Nah, tingkat probabilitas kemungkinan benarnya adalah 0,95 atau 95%. Dia adanya di sini 4,75. 0,475 berarti kita dapat nilai Z-nya 1,96. Kita balik lagi ya ke grafiknya. Ini adalah nilainya adalah 1,96. Kita tahu tadi nilai Z-nya dari min 1,96 sampai dengan 1,96. Kita bagi dua tadi. Karena 95% dibagi dua. Di sini 0,475. Di sini 0,475. Atau 47,5%. Ini 47,5%. Oke, terus sekarang yang 99%. Kalau 99%, artinya dia hampir mendekati 1. Semua sampai sini. Kalau 99%, dia ada di sini ya Z-nya. 2,58 sampai min 2,58. Kita lihat di dalam, kalau kita bagi dua, 99% itu harusnya nilainya adalah 0,44,0. 0,445. Coba-coba. Kalau sebenarnya 2,58. 99% ya. 99% ya. Berarti 0,495 itu adalah hasil dari 99% dibagi dua. Berarti hasilnya 0,4950 harusnya. Tapi karena koma-komanya yang lebih mendekati ke angka 50 adalah 0,4951. Jadi, kita ambilnya di sini nih. 0,4951. Berarti berarti adalah 2,58. 0,4951. Oke, saya sudah jelas ya. Kita balik lagi ke slide. Jadi, pada gambar tadi dapat diartikan bahwa nilai Z untuk 0,95 atau 95% adalah sebesar minus 1,96 sampai dengan 1,96. Kalau yang 99% berarti terletak antara minus 2,58 sampai dengan 2,58. Jadi, C-nya adalah intervalnya adalah 0,95 atau minus 0,95 adalah sebesar minus 1,96. Untuk yang 0,99 atau 99% adalah daerah terletakannya atau apa namanya, mu-nya itu adalah 2,58. Ini menentukan jumlah sampah tiap stratum. Luas kurva adalah 1 dan simetris yaitu sisi kanan dan sisi kiri yaitu luasnya 0,5. Ini tadi yang tadi nih, nilai C sama dengan 0,95. Apabila dibagi 2, maka 0,45. Tadi sudah dapat ya. Ini 2,58 kan. Setelah menemukan nilai, ini tadi yang jawabannya sama, 2,58 sampai dengan 0,96. Setelah menemukan nilai Z dan standar deviasinya, maka dapat dibuat interval kayaknya dengan mudah. Misalnya untuk C, 0,95, tadi yang saya bilang, jadi jaraknya adalah X bar dikurang 1,99. Dimasukin saja ke dalam rumusnya, karena kan rumusnya yang diketahui baru Z-nya nih. Jadi, bisa dimasukin ke sini, ke rumusnya X bar minus 1,96 plus 1,96. Untuk yang 0,99, untuk yang tingkat probabilitanya 0,99 adalah yang dimasukin nilai Z-nya 2,58. Ini belum diketahui nih, X bar-X bar-nya. Dimasukin 2,58. Itu untuk melihat label Z-nya. Ini untuk menentukan jumlah sampel tiap satu juga. Pada gambar di atas terlihat bahwa interval 1 dengan nilai rata-rata, interval 95,95 dengan nilai rata-rata mengandung nilai parameter yaitu yang hanya X bar 96 sampai dengan 111,5 persen. Tidak saja yang tidak statistik. Pada gambar di atas terlihat bahwa interval 1 dengan nilai rata-rata, interval 95 dengan rata-rata. Tadi sudah sama ini, ini cuma penjelasan berikutnya saja. Soalnya yang sama tadi 1,96, jawabannya 1,96 untuk yang probabilitanya 90 persen dan 2,58 untuk yang probabilitanya 99 persen. Lanjut ya, ini adalah kesalahan standar dari rata-rata hitung atau sampel. Ini rumusnya, sudah diketahui juga. Populasi yang tidak terbatas, kurang dari 0,5 rumusnya ini. Kalau untuk populasi yang terbatas, ini rumusnya. Nanti juga diketahui, populasi yang tidak terbatas datanya atau yang populasi terbatas. Itu SX standar erot, sumpangan baku, standar deviasi. Ini kita sebutnya standar deviasi. Tandang N, N besar, N kecil, N kecil sampel. N besar adalah jumlah ukuran populasi. Ini adalah interval keyakinan rata-rata hitung. Yang tadi adalah digambarin sama kurva-kurvanya. Sekarang adalah kalau kita ngitung interval. Tadi kan ada pendugan interval. Berarti ada jaraknya antara berapa sama berapa ini. Kalian boleh enggak bolak-balik tabel, cukup catatin aja. Karena kalau catat ini, setiap tingkat-tingkat kita yang nilainya sama, ini si nilai Z-nya juga sama. Jadi kalau di sini ini, kalau tingkat tingkat kita yang 90%, berarti kalau dibagi dua, antara kanan sama kiri, itu C2-nya, berarti ada 0,495. Yang nilai terdekat tadi kan 0,4951 kalau kita lihat dalam tabel Z. Berarti nilai Z-nya 2,08. Kalau misalkan tingkat keyakinannya adalah 98%, ini berarti nilai terdekatnya di dalam tabel Z adalah 0,4901, berarti nilai Z-nya 2,53. Sampai yang tingkat keyakinannya bernilai 0,80. 0,80% berarti nilai Z-nya adalah 1,28. Ini enggak usah dihitung lagi. Ini bisa, enggak usah dihitung lagi dalam rumus ini. Pakai aja tabel ini. Kalau misalkan kalian enggak mau hitung. Biasanya data keyakinan itu memang minimal 80%, jadi jarang yang diketahui bahwa tindak keyakinannya di bawah itu. Ini tadi rumusnya. Ini interval kaya gana rata-rata hitung. Sama. Di sini alpha per alpha dibagi dua sebelah sisi kiri, batas bawah, sisi kanan adalah batas atas. Ini adalah alpha dibagi dua juga. Ini gambar grafiknya ya. Untuk keyakinan rata-rata hitung. Nah, ini gimana caranya buat hitung skema proses interval keyakinan. Di sini ada mulai dari identifikasi masalah, menentukan sampel dan nilai rata-rata, terus menentukan nilai keyakinan, tadi yang alfanya berapa, dia ada di mana, datanya Z-nya berapa, tadi sebelumnya, di slide sebelumnya, dan nilai Z-nya. Terus setelah itu kita tahu dulu, ini populasi tidak terbatas atau populasi terbatas. Kalau populasi terbatas, dia pakai rumus yang bawah. Kalau populasi tidak terbatas, dia pakai rumus yang atas. Kita langsung ke contoh soal ya. Nah, ini adalah contoh soal untuk distribusi standar populasi dengan catatan distribusi sampingnya normal, soal deviasinya diketahui. Saya nanti akan pakai soal seperti ini, jadi nggak usah dicari lagi standar deviasinya. Biasanya saya akan kasih soal distribusi sampingnya normal, dan standar deviasinya diketahui. Ini contoh soalnya kita baca ya. 100 orang calon mahasiswa Akademi Statistik sebagai sampel acak, sampel yang diketahui, yang sudah mengikuti tes IQ, mempunyai rata-rata IQ sebesar 110, dan diketahui mempunyai sepangan baku sebesar 20, dengan menggunakan tingkat keyakinan 95%. Ya, tingkat keyakinan 95%. Buatlah pendugaan interval dari rata-rata IQ. Nah, ini tadi interval yang ditanya, tadi rumusnya, kenapa saya pakai rumus ini? Kalau bisa dilihat, ini rumusnya sama. Dengan populasi tidak terbatas, rumusnya ini. Sama rumusnya, bisa pakai rumus yang tadi, bisa pakai rumus yang ini. Ini adalah populasi terbatas, ini populasi tidak terbatas, karena soalnya adalah populasi tidak terbatas, karena itu kita pakai yang rumus yang atas. Kenapa dia disebut populasi tidak terbatas? Karena yang diketahui adalah sampel. Jadi, kita nggak tahu nih, populasinya dari mana, datanya dari populasi apa. Itu artinya adalah populasi tidak terbatas. Bilang calon mahasiswa akademis statistik saja, nggak kasih tahu populasi yang berapa, dia ambil sampel berapa. Itu artinya adalah pakai rumus yang populasi tidak terbatas. Rumusnya ini adalah, ini. Dari tabel tadi saya terimakin. Ini jadinya rumusnya ini. U adalah rata-rata populasi yang diduga, X barilai rata-rata. Ini adalah, Tau adalah simpangan baku, Njima sampel, 1 min A adalah tingkat keyakinan. Ini kan udah diketahui nih. Sekarang kita masukkan ke dalam rumus. 1 min alpha adalah tingkat keyakinan. Di sini tingkat keyakinannya adalah 95%. Berarti nilai alfanya adalah 5%. Karena dia nilainya adalah alpha bagi 2, Z alpha bagi 2, itu kita bisa lihat di tabel yang sebelumnya tadi, yang sudah ada, jika 95% dia tingkat keyakinannya berapa. Ini kan udah diketahui nih, C per 2 atau alpha per 2 sama aja. Ini alpha per 2, C per 2 kalau tadi 95%. Kita lihat di sini. Kalau 95%, C per 2 nya dalam 0,475, berarti nilai Z nya 1,96. Udah tahu nih kita nilai Z nya. Kita udah tahu nilai Z nya. Kemudian apa lagi yang harus dicari? Yang harus dicari, sudah ya nilai Z nya udah tahu. Jadi kita masukkan ke dalam rumus. Kalau rumusnya adalah X bar, X bar nya itu adalah nilai rata-rata. Nilai rata-ratanya adalah sebesar 110. Masukkan ke 10. Kemudian dikurang dengan Z alpha per 2, dikali tau per akar N. Tadi kan Z alpha per 2 kita udah dapet ya, 1,96. Untuk tingkat keakinan 95%, maka Z alpha per 2 nya adalah 1,96. Kita masukin ke sini, 1,96. Terus, tau nya berapa, simpangan baku nya berapa. Coba kita lihat di sini. Dan diketahui mempunyai simpangan baku sebesar 20. Berarti di sini 20 per 100. 100 ini apa? N. N adalah jumlah sampel. Nah ini, 100 orang calon mahasiswa, akademi statistik digunakan sebagai sampel acak. Berarti kan 100 nih sampelnya nih. Jadi kenapa populasi tidak terbatas? Karena jumlah populasinya itu nggak diketahui. Jadi kita pakai rumus yang populasi tidak terbatas. Nih, 100 orang calon mahasiswa ya. Berarti di sini adalah akar, NN-nya adalah 100. Di sini adalah rata-rata populasi yang diduga, yang ditanya nih. Kita mau tahu nih yang terbatas sih populasi yang terbatas duganya. New. Terus yang ini kita masukin lagi. Sama, rumusnya cuma di sini. Plus, sandanya. Ini sama juga. Ada kalsal perduanya dari Ketawi. Semua dari Ketawi. Dapatlah nih. Hasilnya adalah 106,08 sampai dengan 113,92. Jadi, jawabannya adalah antara berapa, interval berapa nih yang tingkat keyakinan 90 persen, yang udah ngikut tes itu tinggal berapa, berapa hasilnya. Berarti dari 168,8 sampai dengan 113,92. Jadi, interval rata-rata IQ-nya, IQ-nya 100 orang calon mahasiswa akademis statistik yang dipakai sebagai sampel acak adalah rata-rata IQ-nya ini sebesar 106,8 sampai dengan 113,92. Itu intervalnya. Jadi, range-nya, range dari IQ-nya, IQ yang ikut calon mahasiswa akademis statistik itu sanggah sebesar ini, 106,08 sampai dengan 113,92. Ini adalah distribusi dan standar defiasi populasi jika distribusi sampelnya normal, tapi standar defiasi populasi tidak diketahui. Jadi, harus dicari dulu nih. Ini rumusnya, beda sama yang tadi. N ini adalah, N besar adalah jumlah populasinya, N kecil adalah sampelnya. Ini nggak masukin juga sama rumus. Kalau ini, kenapa ini distribusi dan standar defiasi untuk distribusi sampel yang mendekati normal, standar defiasi populasi tidak diketahui. Ini T ini biasanya, kalau pakai tabel T ini, jika N-nya atau sampelnya itu, sampel populasinya kurang dari, sampel atau populasinya kurang dari 30. Jadi, pakai rumusnya ini. Pakai tabelnya T, bukan pakai tabel Z. Pakai tabelnya T. Ini kan karena N-nya lebih dari 30 ya, ini 100 calon mahasiswa, jadi dia pakai rumus tabel Z. Ini sama, ini distribusi dan standar defiasi untuk populasi tidak terbatas, populasi yang terbatas. Ini kalau rumus pendukang proporsi. Kalau tadi terserah, ini proporsi. Proporsi sampel. Oke, langsung yang ini aja ya. Yang terbatas keyakinan untuk selisi rata-rata. Probabilitasnya, rumusnya sama, rumusnya ini sudah ada, yang ini rumusnya. Terus sudah disederhanakan, jika di mana N lebih besar dari 30, standar error, dari nilai selisi rata-rata, jadi ini sangat deviasi, atau sangat error-errornya diketahui ya. Dan nilai selisi rata-rata pun juga diketahui, maka rumusnya ini. Apabila standar defiasi dari populasi tidak ada, atau tidak diketahui, maka dapat diduga dengan sampel yaitu ini. Ini kalau standar defiasinya diketahui, pakai yang ini, ini untuk jika standar defiasinya tidak diketahui. Kita langsung persampel soal. Seorang ahli bola lampu sedang melakukan penelitian terhadap sejenis bola lampu dengan merek yang berbeda. Katakanlah merek A dan merek B. Dia ingin mengetahui apakah ada selisi perbedaan rata-rata lamanya hidup, atau expected large dari kedua bola lampu tersebut. Untuk maksud itu, masing-masing merek diselidiki sebanyak 100 buah. Ini sama lebih dari 30 juga, jadi kita pakai tabel Z ya, yang dipilih secara acak atau random. Ternyata merek A bisa menyala rata-rata selama 3.600 jam, sedangkan merek B selama 3.500 jam. Diketahui simpangan baku merek A, ini diketahui nih, simpangan bakunya standar defiasinya diketahui. Jadi kita pakai rumus yang pertama ya. Merek A sebesar 200 jam, dan merek B sebesar 200 jam. Dengan menggunakan tingkat keyakinan sebesar 90 persen, hitunglah pendugan interval nilai selisih rata-rata lamanya hidup dari kedua lampu tersebut. Jadi kita mau cari intervalnya atau range-nya, range-nya selisih rata-rata lamanya hidup lampu itu berapa. Berapa gitu range-nya. Jadi kita pakai rumus yang kedua, yang pertama tadi, karena subdivasinya diketahui. Dan M-nya lebih besar daripada 30. Ini ketahui nih, M1 dan M2 adalah 100. Benar ya, karena kan ini tadi dia bilang apa nih, masing-masing merek bisa didikin sebanyak 100. Jadi merek A diambil sampel 100, merek B diambil sampel 100. Oke, M1 dan M2 sama dengan 100. Terus X bar satunya, nilai rata-ratanya, ini 3.600 jam, merek B 3.500. Nah, Z2 alfa per 2-nya, Z5 persennya, itu kita lihat lagi dari yang tabel sebelumnya tuh. Kita cari aja 90 persen itu berapa. 90 persen tadi berapa sih? Benar nggak 1,65? 90 persen nih ya, 90 persen itu nilainya adalah 1,65. Jadi, Znya sudah diketahui, 1,65. Znya sudah diketahui, berarti ini adalah, ini bukan angka 2, ini Z harus ini. ini Z. Z alfa perduanya sudah diketahui, untuk yang tingkat keyakinan, sebenarnya 90 persen, itu berarti nilai Z-nya adalah 1,65. Kita baca sini aja. Terus, kalau X1, min X2 sama dengan 100. Berarti nilai rata-rata ya, nilai rata-ratanya 100, coba kita lihat. Terus, nilai, nilai sangat deviasinya itu 40 ribu. 40 ribu, tadi ini sudah diketahui ya, di dalam soal, kalau standar deviasinya adalah 40 ribu serang. Dia ingin mengetahui, masing-masing merek disediki 100 ribu secara hasap. Ternyata merek A, merek B, 3.500 jam. Diketahui, simpangan baku, oh ini, simpangan baku merek A adalah 200 jam. 200 jam itu berarti, kalau ku dikuadratin itu hasilnya adalah 40 ribu. Kan standar deviasinya kan 200 nih, 200 jam merek A. Terus merek B 200 jam, berarti standar deviasi kuadrat untuk merek A, atau standar deviasi satu kuadrat untuk merek A adalah 200 dikuadratkan. Jadi, 200 kuadrat adalah hasilnya 40 ribu. Terus, kalau untuk standar deviasi yang kedua, itu adalah merek B, standar deviasi kedua kuadrat adalah sama 200 jam kuadrat sama dengan hasilnya 40 ribu juga. Nah, kalau misalkan ini, X rata-rata, X bar 1 dikurang X bar 2, nilai rata-rata 1 dikurangin rata 2, berarti nilai rata-rata bola lampu A dikurangin nilai rata-rata bola lampu B hasilnya 100. Kenapa? Ini kan udah tau nih, nilai rata-rata nya 3.600, 1. X2-nya 3.500. jadi 3.600, jadi 3.600 dikurang ke 3.500. Ini adalah 100. Udah, kalau kita udah tau yang diketahui apa aja, kita masukkan ke dalam rumus yang ini. Karena sudah diketahui standar deviasinya, kita masukkan ke sini. Tadi, hasilnya adalah dimasukkan aja standar deviasi A atau standar deviasi yang pertama, itu adalah 40.000 ditambah dengan 40.000. Ya kan? 40.000. N1 plus N2 itu adalah 100. Jadi, akar 80.000 dibagi dengan 100. Hasilnya adalah 28,8. Jadi, tadi N1, N2-nya itu adalah 100. 100.000. N1 dan N2-nya adalah 100.000. Jadi, akar 80.000 dibagi dengan 100.000. kita ikan. Bareng-bareng ya, aku disana ikan juga. 80.000 dibagi dengan 100.000. 100.000. 28.000 benar ya. Jadi, ini akarnya ini harusnya ada di N1 kali N2. Ini harusnya akarnya ada di dalam kotak yang 40.000. Ini akar 80.000 per 100.000. Kalau N1-nya N1 kali N2 harusnya. Jangan lupa. Oke, ini akarnya benar ya sampai bawah. Berarti ini adalah remusnya tadi akar, ini N1 dan N2-nya ini dianggapnya sama karena N1 sama dengan N2, jadi dia langsung diakarkan 80.000 per 100, akar 80.000 per 100. Jadi kalau kalian itu akar 80.000 per 100. Terima kasih. Ya, benar ya. Jadi 80.000 dibagi 100 kemudian diakarkan, jadi akar 800 itu sama dengan 28,28. Jadi dapat hasilnya 28,28 untuk nilai ini, nilai tau X1, X bar kawadar 1 dikurang X bar kawadar 2, jadi ini adalah 28,28. Nanti kalau ada pertanyaan bisa tanya di saya atau ada yang punya cara lain boleh didiskusikan nanti setelah saya buka sesi diskusi ya. Ini adalah 28,28. Oke, kita masukin ke persamaan-nya. Ini udah diketahui tadi X1 kurang X2 adalah 100. Ya, tadi sebelumnya udah ada nih. Ini X1 kurang X2, ini 100. Benar. Terus Z-nya tadi udah tau juga 1,65 untuk tingkat keyakinan 90%. Z-nya 1,65. Nah, ini yang dicari tadi 28,28. Sini, apa namanya interval rata-ratanya sama dimana ini tandanya plus 100. Ini udah ada yang ketahui juga. Ini sorry, ini 1,65. 28,28. Terus hasilnya adalah 53,62. Ini coba kita cek lagi. Ini 100. 53,338. 53,38 ya. Ini coba kita cek lagi. Terus sebelahnya adalah ditambah berarti 146. Jadi interval antara 53,34 jam dan 146,66 jam akan memuat selisih rata-rata lamanya hidup dari bola lampu kedua merek dengan probabilitas 90%. Jadi ketahuan nih sekarang dengan sisi rata-rata hidup dari bola lampu kedua merek dengan probabilitas 90%, itu ada di interval 53,34 jam sampai dengan 146,66 jam. Sampai sini. Terus interval keyakinan dengan selisih proporsi. ini rumusnya. Ini rumusnya. Sama nanti tinggal dimasukin. Terus ini ada faktor ukuran sampel. Faktor yang pengaruhi jumlah sampel adalah tingkat keyakinan yang dipilih, kesalahan maksimum yang diperbolehkan. Atau tadi tingkat keyakinan ya 90%, 90%, terus kesalahan maksimum yang diperbolehkan. Itu biasanya nilai alfanya variasi dari populasi. Ini rumusnya untuk cari N. Tadi kalau tadi kan N-nya semua diketahui tuh nilai sampelnya diketahui. Nah, sekarang ini adalah rumus untuk cari N. N kecil atau mencari sampel. Terus untuk mendapatkan rumus jumlah sampel dalam pendugan proporsi. Nih, dari turunin, 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 hasilnya adalah ini nih yang terakhir. Kalau ada proporsi populasi, rumusnya adalah yang terakhir. Tapi ini saya nggak pakai sih buat ujian nanti. Jadi ini untuk kalian ketahui aja. Kalau misalkan untuk mencari N kecil dengan proporsi populasi, rumusnya adalah ini. Oke. Hari ini pertemuan 9 cukup sekian. Nanti saya buka, saya ditanya jawab untuk diskusi. Buat kalian yang ingin ditanyain, boleh nanti tanya saya disusir. Nanti saya akan absen 40 menit sebelum perkulian berakhir. Terus kalau ada yang saya salah, juga boleh dikoreksi di sesi nanti. Sampai ketemu di sesi diskusi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.